Halo teman-teman, kali ini Kak Nunu akan membahas cara mudah menentukan nilai kuartil data tunggal Kuartil atau Ki adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar Kuartil terdiri dari 3 macam, yaitu Ki 1 atau kuartil bawah, Ki 2 atau kuartil tengah atau median, dan Ki 3 atau kuartil atas Teman-teman, kita awali dari membahas cara menentukan kuartil data tunggal genap Langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar Sehingga diperoleh 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9 Sekarang, tentukan nilai Ki 2 Caranya sama dengan menentukan nilai median Pastinya mudah sekali ya teman-teman Di sini, banyak datanya 10 10 dibagi 2, hasilnya 5 Berarti, letak mediannya diantara urutan ke 5 dan ke 6 Data urutan ke 5 adalah 8 Dan data urutan ke 6 juga 8 Maka, nilai Ki 2-nya sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2 Hasilnya 8 Selanjutnya, tentukan nilai Ki 1 dengan cara membagi data di bawah Ki 2 menjadi bagian sama besar Sehingga nilai Ki 1-nya adalah 7 Berikutnya, tentukan Ki 3 dengan cara membagi data di atas Ki 2 menjadi 2 bagian sama besar Teman-teman, berapakah nilai Ki 3-nya? Iya benar Nilai Ki 3 adalah 9 Sampai di sini bisa difahami ya teman-teman Kemudian, di bagian kedua Kak Nunu akan membahas Cara menentukan kuartil data tunggal ganjil Caranya sama ya teman-teman Urutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar Sehingga diperoleh 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 11, 12, 13 Sekarang, tentukan nilai Ki 2 Di sini banyak datanya 11 Letak mediannya diurutan ke-6 Caranya, banyak data ditambah 1 kemudian dibagi 2 Data urutan ke-6 adalah 7 Jadi, nilai Ki 2-nya adalah 7 Selanjutnya, tentukan nilai Ki 1 Teman-teman, berapakah nilai Ki 1? Iya benar Nilai Ki 1 adalah 5 Berikutnya, kita bisa langsung menentukan nilai Ki 3-nya Yaitu 11 Oke, sekarang Kak Nunu akan menentukan Jangkauan antar kuartil dari data ini Rumusnya adalah Ki R sama dengan Ki 3 dikurangi Ki 1 Ki 3-nya 11 Dan Ki 1-nya 5 Sehingga Ki R sama dengan 11 Dikurangi 5 Hasilnya 6 Berikutnya, kita akan menentukan simpangan kuartil dari data ini Rumusnya adalah Ki D sama dengan Setengah kali Dalam kurung Ki 3 dikurangi Ki 1 Atau sama dengan Setengah dikali Ki R Ki R-nya sama dengan 6 Sehingga Ki D sama dengan setengah dikali 6 Hasilnya 3 Oke teman-teman Demikian pembahasan Cara mudah menentukan nilai kuartil data tunggal Semoga bermanfaat Salam Matematika Hebat